Masih cukup aman, belum banyak pertarungan-pertarungan yang terjadi dan masih bisa di-secure ternyata Little Mondor, tapi disini malah Vival terkena damage-nya cukup sakit juga dan nampaknya harus sedikit lebih berhati-hati karena masih ada tiga player dari teman-teman Niva, senapanya bakal coba untuk mengganggu farming yang dimiliki oleh Vival sendiri, tapi di sisi lain bakal coba untuk diambil terlebih dahulu jungle yang dimiliki oleh seorang Vival, diamankan oleh Karamel juga sejauh ini, dan sisanya kembali menjadi aman lagi, teman-teman masih belum terlalu banyak yang cukup agresif, begitu juga dengan, oh ternyata bener ya, dari Eve-nya ternyata nih, yang di area Gold Lane bakal bertemu dengan seorang Chell, Masih cukup aman, belum ada lagi pergerakan-pergerakan agresif atau ganking yang terjadi, Pika pun harus bener-bener bisa menjaga jarak atau menjaga posisi yang cukup aman karena bener-bener udah low HP, tapi Karamel, Udah langsung aja menjadi atlet panjat tebing di sana, tapi wuuuh sakit banget tol, hampir aja terpik off, terkena banyak banget jambes tapi nampaknya disini masih cukup berbahaya untuk recallnya, karena udah mulai ketahuan juga posting oleh seorang Vival terkena dispersion, dan juga rotation dari seorang Loi, harus sedikit mundur kembali Vival hati-hati. Sementara di area bottom line pun masih cukup aman juga disini, tapi udah ada follow up dari seorang Chini, Nafilera nampaknya sudah mulai mengetahui posisi dari teman-teman di Getron kali ini yang udah mulai melakukan backup juga tentunya, dan udah ada turtle yang cukup aman, belum coba untuk di colek sejauh ini, coba untuk ya udah set up posisi aja dari masing-masing tim juga, dan udah ada satu trap dari Chael di sana ya, mencoba untuk membuka vision juga tentunya, tapi baik demukupak, karena Vika, wuuuh sakit banget Vika, masih harus menundur, masih ada rumah motivasi juga disini, tapi lihat sakit banget, Brazil dihentikan pergerakannya, dan sama-sama HPnya udah mulai terkikis habis banget disini, dan Chael mau pergi kemana masih ada flicker juga tentunya disana, sama karamel, udah bakal masuk dan itu dia first blood, berhasil diamankan, betul sekali, dimana tadi memang satu lompat menurut aku, memang menjadi PR besar bagi seorang Chael, tapi di lain sisi, kita bisa lihat juga di bagian, dari bagian top lane, atau mungkin berpindah ke bagian bottom line, di sana filial era, bertemu dengan Volaneer, yang berada di bagian bottom line, dimana memang, disini dari kedua tim cukup tebal ya, bahkan seorang Uranus, dan bertemu dengan seorang Volaneer, dan di lain sisi bagian midline-nya, dimana cukup ramai juga, ada dua pemain, dan ya Paul Slings, yang bertemu dengan, di sana ada karamel, yang sudah menunggu dengan menggunakan link-nya, meskipun sebenarnya, dari seorang karamel bakal fokus dulu, mungkin karena masih di early game banget, bakal fokus ke arah jungle, atau mungkin, orange buff kali ini, dimana, wow damage-nya, diberikan kepada seorang Thaw, sangat besar, harus tumbang oleh seorang Vival, salah disayangkan, seorang Thaw harus tumbang kali ini, terkena knockout strike, dan juga heavy left punch, jadi seurang-urang kita memang benar-benar sakit banget, apalagi tadi udah ada, Vivian di sana ya, semakin thank you lagi juga tentunya, dan, satu tengah satu sejauh ini permainannya, sudah bakalan coba untuk, di seimbangkan lagi, dari segini network, maupun dari level, betul banget, tapi di lain sisi kita bisa lihat juga ya, dengan kebedaan midline, cukup ramai oleh Vivian, ada Thal, dan juga Lippy kali ini, tadi tiga pemain, tapi Ceciline bakal pindah ke bagian bottomline, untuk membantu dari seorang Vivian, yang terkena damage oleh dua pemain dari level slings, tapi kali ini, ada karamel, yang memberikan damage-nya cukup besar, terbaru, Tempest of the Dead, dan mengeluarkan juga di sana sakit, mudur terlebih dahulu, karena udah ada backup-an dari Vivian, yang berasal lebih kauf ke arah, seorang karamel, dan double kill, berhasil diamankan, dua player berhasil dihilangkan, dari line of down, dan nampaknya mereka bakal coba untuk bermain cara objektif aja, dan si Evos juga kan udah mulai menyicil-nyicil area, utter turret di area bawah, ada diversion, dan dikeluarkan di sana ke arah, top lane, Cel pun masih bakal coba untuk sedikit terkikis, terkena slow efek dari seorang Lu, sorry dari seorang Evian juga di sini, no manipulation masih belum tercancel, dan apakah harus mundur lebih dahulu, Livi sakit banget damage-nya, masih bakal coba ada backup-an juga, bad fish, dan menempatkan seorang Tal, sementara Pika gak sedikit kemalahan seorang diri di sana, karena dua temannya sudah mulai hilang. Betul banget, top lane-nya bakal coba di push kemungkinan oleh tiga pemain dari Begetron Era kali ini, tapi tidak ada penjagaan, dan Pika bakal coba menarik mundur, karena ada tiga pemain tadi, atau mungkin dua pemain di bagian top lane, dan kali ini dari Nafilera berada di bagian river, bakal coba cicil kah ke arah, atau mungkin hanya memancing dari teman-teman Begetron Era ya, untuk ke arah bagian river atau mungkin Turtle kali ini. Hmm, Turtle udah dicicil-cicil, tapi udah ada setup position juga yang cukup baik, dari seorang Pal Lanir di sana, memberikan informasi di mana Nafilera mencoba untuk mencicil-cicil, Vivi yang juga di depan tadi, coba untuk melihat kondisi, karena udah banyak banget nih teman-teman yang sudah ngumpul di area Turtle-nya, dan diversion dikeluarkan di sana, coba untuk melihat aja pergerakan dari seorang Vivi juga, tapi nampaknya di sisa Kembal mah harus kehilangan seorang Livi, dengan damage yang cukup besar, nampak strike, tapi double manipulation di sana masih belum teripit, malah harus hilang PK-nya, dua player lagi, udah loh HP tol, mundur, Nafilera mundur, masih bisa coba untuk, tapi masih bakal coba untuk di flickerin aja oleh seorang Vivi yang di sini ada, terkena papit on strength, disusul dengan execution, ternyatanya cukup baik, tiga ditukarkan oleh satu, batul banget mid lane turret-nya berhasil diamankan oleh teman-teman Begetron Era, dan bottom lane-nya bakal coba dicicil-cicil juga, karena di sini ada Valanir, tapi kita bisa lihat dulu instant replay, represent by Virgo, dimana tadi di sini cukup rame banget ya, luenya harus cumbang, dimana memang terculik oleh seorang Chibi atau mungkin Cecilion, dan Chalet udah ngamanin BOD juga di sini, ini udah sakit banget sih, dan apalagi tadi udah dua, apa namanya udah tipis banget darah-darahnya ya, cukup baik juga sih, Vivian mendemukan dirinya, tadi untuk mendapatkan at least, tukarkan tiga nyawa dari teman-teman Evos, dan sejauh ini masih cukup aman, ini tentu mas, butuh banget parkol buff, karena memang lumayan cukup boros ya, mana dari seorang Cecilion, tapi kalau kita lihat, ada segala item, Inchant of Talisman, dan mungkin itu kayak mengarah ke NOD, antara ke arah NOD atau ke Ice Queen 1 dari Livi yang bakal coba untuk rebuild, sebarang Vival udah sakit banget, dua item sudah jadi juga tentunya, menambahkan damage-dammage yang ada, Caramel baru ada Demon Hunter Strike aja sejauh ini. Betul banget. Tapi sembari bakal coba untuk melihat lagi posisi dimana Pika di sini malah mengeluarkan, artil moment deflation yang nampaknya gak bakalan coba untuk di cancel, tapi ternyata masih bisa didapatkan dengan ada Sanguine Cloud dari seorang Chini, berhasil mempick up satu player dari teman-teman EVOS, dan nampaknya langsung aja mengarah ke arah objektifitas aja, mengamankan satu inner turret lagi di area bottom line, tol belum terlihat, tol di sini bakalan coba untuk standby, karena dia belum ada lagi nih. Oh, baru muncul, I'm offended-nya, tadi masih cooldown soalnya. Betul banget. Oh, itu dia, I'm offended dan masih konek ke arah C, langsung aja dikombokan dengan adanya Dispersion Rotation dari seorang Livi, menculik satu player dari Getron. Betul banget. Dimana ini 24 detik lagi menuju dari Lord yang akan muncul, tadi ini Lord yang pertama, dimana kita bisa lihat juga di bagian mid lane di sini, sininya bakal coba mantau dulu keberadaan dari teman-teman EVOS, yang cukup pregroup kali ini dari segi permainan, dan kali ini menunggu seorang Chel untuk bangkit, atau mungkin hadir searah Land of Dawn. tapi Tua Lord kali ini sudah hadir, sudah dilihatin sama Valanir kali ini, Vivian juga berada di bagian sebelah sana dari River, dimana di bagian semak sudah ngumpet, tapi belum sadar kalau di dekat situ ada seorang Livi. Ya, itu dia happy birthday terhadap Nafilera ya, selama tulang tahun karena harus terkena surprise, ya ada top lane kehilangan nyawa begitu aja tak kita, di sini juga masih cukup bakalan bertahan aja melawan Valanir, kita tahu ya sama-sama tanky juga ya. Betul banget. Di sini sebenarnya teman-teman di Biggeronera mencoba mengamankan ke arah Lord, tapi memang dari teman-teman EVOS, juga bakal coba melakukan steal, atau mungkin mengamankan juga ke arah bagian Lord di bagian River, dimana sebentar lagi Lord bisa saja diamankan oleh teman-teman dari Biggeronera, dan kemungkinan bakal muncul di bagian bottom lane, dan menuju base dari milik EVOS links, tapi Karamel berhasil mengamankan di bagian top lane ke arah turret milik dari Biggeronera. Ya, memang selalu ada pertukaran sih pasti ya, untuk menukarkan Lord dan at least dengan satu outer turret, karena memang dengan adanya Karamel menggunakan link, pergerakannya bakal lebih gampang banget untuk melakukan split push juga tentunya, tapi tadi udah ada follow up juga yang didapatkan oleh Karamel ke arah tadi, sedikit terkena damage dari seorang Yuzong-nya ya. Betul banget. Dan kita bisa lihat juga di sini tau sudah terlihat, sudah dikejar-kejar. Damagenya diberikan oleh seorang Kupa, di sini cukup sangat sakit. Wow, sudah muncul di bagian bottom lane bakal coba dipust ke bagian mid lane-nya juga, oleh teman-teman dari Biggeronera, buat mengamankan bagian mid lane, dibiarin aja dulu Lord-nya tapi, sakit banget sanggungin koaw yang berhasil konek ke arah tiga player, tapi gak ada follow up, sangat sayang banget, tapi sedia aja di sini. Nofilei ragu sedikit koala harus mundur kembali, dan nampaknya masih banget coba untuk dilanjut, terlihat sudah mengeluarkan flicker, tolnya malah harus hilang, real wonder pressure dikeluarkan, Pika masih belum tercancel, real wonder pressure masih kepama, dan nampaknya lebih milih untuk mengamankan area ini, tapi di sisi line shell gak bisa pergi ke mana-mana, sudah mulai terhibit dan menukarkan satu untuk satu. Betul sekali, meskipun begitu dari Biggeronera berhasil mengamatkan dua tarot yang dimiliki EVOS alliance juga, menyusahkan bottom lane saja tarot utama, dimana kali ini Vival bapak coba mengamankan dulu ke arah parpol bah terlebih dahulu, dimana memang mungkin akan menunggu Lord yang selanjutnya, dimana ini masih 70 detik menuju Lord yang kedua, dimana memang dari teman-teman Biggeronera maupun EVOS link, dari segi network kali ini ada perbedaannya cukup sangat signifikan, dimana ada perbedaan sekitar 9.000, dan itu cukup sangat besar untuk di menit ke 12 kali ini, eh besar banget sih itu, 12.000 itu bisa jadi tiga item bahaganya, tapi yaudah bakalan coba untuk melihat situasi Vival di sini masih belum ketahuan, tapi Vival langsung aja, heavy life punch dikeluarkan, udah langsung aja, tadi heart guard kayaknya belum, masih coba untuk di shadow aja, belum masuk ke arah Vival, setidaknya menyicil HP yang dimiliki oleh Nafilera, bahkan dari EVOS sendiri juga mencoba untuk memberikan surprise attack disana ya, kalau misalnya dari Imovender dan Talbazil connect, tapi Vival masih belum termakan bait yang ditarik oleh EVOS disana, tapi udah ada posisi, dari seorang volunteer-nya, tapi ternyata malah harus hilang satu player juga disini, ada konsil yang dikeluarkan dari Talbazil, langsung aja heart guard ke arah belakang, tapi Vival kali ini masih bakal coba untuk laluasa mendapatkan seorang Talbazil lagi juga, yang udah gak punya saat ultimate-nya, malah harus hilang, Nafilera juga Leafy kali ini memberikan gap yang cukup besar lagi poinnya, dan bahkan bisa mengarah ke arah Lord. Betul banget, ini bakal coba diamanin dulu Lord-nya, oleh temen-temen dari BG Eternera kemungkinan, karena memang bakal coba dijagain juga, oleh seorang Falanir dan juga, disini udah cicil-cicil si Lord-nya, oleh seorang Cel kali ini, Falanir coba bantuin juga, ada Vival, dan disini di bagian top lane ini, bakal coba di push sama Karamel, secara sedikit demi sedikit, karena memang, disini Karamel gak mau terlalu ngambil resiko juga, atau mungkin temen dari Leafy gak mau ngambil resiko, buat melakukan kontes di bagian Lord. Dan at least, masih bisa menukarkan tadi, Panful Profi yang berhasil dicuri, tapi sayang banget ya, tempat softlet dikeluarkan, tapi masih berhasil kena damage yang cukup sakit banget, dari Bad Fist yang dimiliki oleh seorang Cini, dan bahkan kehilangan dua player, dari sisi EVOS kali ini, sedikit kewalahan, tapi masih ada Vika, masih ada Leafy, mencoba untuk melakukan setup defensive juga, karena one strike post dilakukan, ke arah mid lane, langsung aja masuk, Lord pun, nampaknya bakal langsung aja mengarah ke arah base, yang sudah mulai terbuka lebar, langsung aja reward manipulation dikeluarkan, dengan AD Disparation dan Rotation, tapi base-nya, base-nya terbuka lebar, dan itu dia, nampaknya bakal langsung aja bermain cukup objektif, dan 2-0, untuk Bigetron Era. Congratulations Bigetron Era. Terima kasih telah menonton!